selamat menikmati P3K di seleksi kompetensi di tahap 2 untuk pedagogik dan profesional oleh karena itu silahkan simak video yang sampai selesai teman-teman untuk mendapatkan rangkuman-rangkuman materi terkait dengan seleksi kompetensi teknis dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar P3K dan juga pembahasan-bahasan soal yang akan diujikan atau yang bisa kita bahas bersama-sama teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya oke teman-teman terima kasih langsung saja kita ke rangkuman materi yang pertama disini kita lihat yaitu ada tentang teori belajar teman-teman di kompetensi teknis P3K guru di tahap 2 ini tentunya teori belajar ini sangat banyak ya teman-teman untuk teori-teori belajar nah disini kami akan bagikan juga nanti modul ya ini modul belajar mandiri yaitu untuk calon guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tentunya dari kemudik bursa teman-teman yang bisa teman-teman baca nanti terkait dengan teori-teori belajar yang bisa teman-teman baca untuk persiapan seleksi kompetensi P3K karena disini banyak sekali teori-teori belajar yang harus teman-teman seperti behavioristik kemudian ada teori belajar kognitif dan lain sebagainya ini sudah kami nanti akan upload maksudnya kami akan membagikan linknya di deskripsi video nah tampilannya seperti ini nanti teman-teman untuk modulnya sendiri itu seperti ini dikurang disini cukup lengkap pembahasan terkait dengan teori-teori belajar untuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi kompetensi P3K ya nah selanjutnya kita ke rangkuman materi yang kedua adalah model pembelajaran nah tentunya model-model pembelajaran ini juga banyak teman-teman seperti model pembelajaran penyingkapan seperti penemuan dan pencarian atau penelitian seperti discover learning, inquiry learning kemudian ada juga model pembelajaran PBL atau PJBL kemudian ada model prediction based training atau PBT jadi teman-teman harus membaca juga materi-materi yang berkaitan dengan model-model pembelajaran yang pastinya teman-teman terkait dengan model-model pembelajaran ini teman-teman harus mengetahui langkah-langkahnya atau sintak dari proses pembelajaran dari model-model pembelajaran ini agar nanti ketika menjawab soal teman-teman bisa menjawabnya oke selanjutnya itu rangkuman materi selanjutnya itu berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman yang akan diujikan di kompetensi teknis P3K Guru tentunya disini berhubungan dengan lambang negara kita yaitu burung Garuda di mana di lambang tersebut ada bintang, ada rantai, kemudian pohon beringin, banteng, dan padikapas itu kemungkinan juga akan diujikan terkait dengan lambang-lambang tersebut seperti untuk bintang itu ketuanan Maha Esa kemudian rantai kemurusia yang ada berada pohon beringin persatuan Indonesia kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmat pendidik sanaan dalam permusyaratan perwakilan itu banteng dan juga padikapas keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentunya selain itu teman-teman juga harus bisa memahami nilai-nilai Pancasila tersebut setiap butirnya yaitu ketuan masa apa saja nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya kemudian juga makna simbol tiap Pancasila tersebut dan juga ada mengenai proklamasi silahkan dibaca kembali teman-teman kemudian makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman harus paham setiap alinianya 1, 2, 3, dan 4 kemudian juga sebagai tambahan ada tugas-tugas lembaga negara yudikatif eksekutif dan juga legislatif dan ada juga diujikan mengenai materi ASEAN teman-teman jadi disini untuk materi ASEAN silahkan teman-teman baca kembali kerjasama-kerjasama negara ASEAN untuk materi ASEAN ini nah selanjutnya materi selanjutnya yaitu yang harus teman-teman ketahui juga yaitu mengenai kebudayaan Indonesia nah tentunya berkaitan dengan kebudayaan Indonesia teman-teman harus paham itu bahasa daerahnya kemudian tradisi seni norma nilai kemudian pakaian adat kemudian juga lagu-lagu daerah kemudian rumah adatnya pastinya itu yang berhubungan dengan kebudayaan Indonesia nah selanjutnya materinya adalah berkaitan dengan sejarah Indonesia tentunya ini adalah persiwa-persiwa penting persiwa-persiwa penting yang harus teman-teman ketahui dan juga nanti akan diujikan mengenai kejadian pasca kemerdekaan seperti pertempuan Jakarta pertempuan Palembang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sejarah Indonesia seperti itu nah selanjutnya itu ada materi untuk IPA atau ilmu pengetahuan alam ini seperti sistem organ manusia teman-teman yang akan materinya diujikan itu seperti organ pernafasan sistem organ pernafasan kemudian pencernaan dan lain sebagainya tentunya juga setiap organnya nanti juga akan ditanya mungkin ya seperti fungsi jantung ya akan ditanya nah juga ada juga yang berkaitan dengan gaya nah ini gaya tentunya berkaitan juga dengan hukum Newton jadi teman-teman harus paham itu HP hukum Newton 1, 2, dan 3 teman-teman kemudian juga ada prosiklus hujan tenaga surya dan juga ada disini energi mekanik yaitu tentunya ada energi kinetis dan energi potensial yang berhubung dengan energi mekanik dan kemudian ada juga teknik prosedural nah untuk prosedural ini seperti cara menggosok gigi kemudian cara meranam kacang hijau dan lain sebagainya jadi teman-teman harus bisa menguasai dari teknik prosedural ini kemudian juga ada ciri-ciri lipan seperti itu ya dari contoh hewan nah selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia materi bahasa Indonesia ini cukup banyak teman-teman itu seperti teman-teman harus paham karena berkaitan dengan biasanya soalnya panjang-panjang teman-teman seperti soal cerita yaitu jenis paragraf seperti paragraf deskriptif teman-teman harus paham kemudian kalimat efektif kalimat objektif jenis tag kemudian ide pokok kemudian kesimpulan kemudian persamaan dan tidak persamaan ya sinonim ya berarti ini antonim kemudian kata sarapan dan juga menyusun kalimat yang benar dan baku teman-teman jadi teman-teman harus kembali membaca lagi materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia untuk materi-materi ini teman-teman kemudian selanjutnya itu dari matematika ya materi matematikanya itu ada seperti statistika ya silahkan teman-teman baca yang berhubungan dengan statistika seperti main median dan modus data kelompok kemudian juga ada yang diujukan kubus dan balok tentunya untuk jaringnya kubus ya pembentukan kubus atau rumusnya juga diingat teman-teman untuk materi yang berhubungan dengan matematika ini nah ini teman-teman terkait dengan rangkuman materi yang bisa kami sampaikan untuk harapan pertama P3K di tahap 2 ini nah semoga rangkuman sedikit rangkuman materi ini bisa menjadi gambaran teman-teman untuk mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 besok dan sampai tanggal 10 Desember dan pastinya teman-teman harus fokus dan ingat nilai ambang batas yang teman-teman harus capai di kompetensi teknis agar teman-teman nanti punya acuan untuk menjawab berapa soal yang harus dijawab setiap kompetensinya seperti itu dan ini sebagai informasi tambahan ini adalah rangkuman materi untuk kompetensi teknis PGSD ya teman-teman jadi ini cukup membantu semoga membantu bagi rekan-rekan yang mendapat kompetensi PGSD untuk menjawab soal-soal kompetensi teknis di materi-materi yang berhubungan dengan guru kelas atau guru PGSD sekian dari Usman Lunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh